Bahasan berikutnya dalam perbandingan antar budaya yaitu skema klasifikasi Hofstede. Hofstede mengklasifikasikan beberapa budaya mempergunakan lima indikator. Indikator yang pertama adalah power distance. Power distance adalah sejauh mana perbedaan derajat antar orang dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima. Komunitas atau masyarakat dengan power distance yang tinggi dapat mentoleransi adanya perbedaan yang cukup besar, perbedaan sosial yang cukup besar antar orang. Simbol-simbol status memainkan peranan yang penting dalam komunitas ini dan pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang disegani dan memberikan instruksi-instruksi yang cukup tegas. Kemudian dalam komunitas low power distance atau dengan power distance yang rendah, masyarakat ini cenderung lebih egalitarian. Orang-orang yang berkuasa dalam komunitas dengan power distance dan sunda, mereka cenderung berusaha untuk berbaur dan terlihat tidak begitu berkuasa. Dimensi yang kedua dalam skema klasifikasi budaya oleh Hofstede adalah uncertainty avoidance atau kecenderungan untuk menghindari ketidakpastian. Jadi artinya adalah sejauh mana orang-orang dalam suatu budaya merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan bergantung pada berbagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Contoh-contoh negara yang memiliki skor uncertainty avoidance yang tinggi atau sangat menghindari ketidakpastian adalah Yunani, Portugal, Jepang, Perancis, dan Spanyol. Konsumen-konsumen di negara tersebut sangat menghargai hal-hal yang alami. Implikasinya adalah suatu perusahaan British yang bernama LAS merupakan contoh dari perusahaan yang memahami keinginan tersebut. Jadi LAS menjual kosmetik yang natural atau arami dengan motto as natural as beauty gets. Jadi semua produk dijual dengan mencantumkan tanggal expiry dan LAS menjadi sangat sukses di Jepang, negara, dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi. Dimensi yang ketiga adalah individualism, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang memilih untuk bertindak. Secara individu dibandingkan dengan bertindak secara kolektif atau sebagai anggota kelompok. Negara-negara dengan ciri khas individualis adalah Amerika, Australia, dan Inggris. Negara-negara yang bersifat kolektif atau menjejung tinggi kolektifisme adalah Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, dan Venezuela. Implikasinya adalah iklan-iklan di negara-negara individualis cenderung menampilkan tindakan-tindakan individu. Sebaliknya, iklan yang lebih efektif di negara-negara yang bersifat kolektif cenderung menampilkan iklan yang mengedepankan kebersamaan. Kemudian, dimensi yang keempat dari skema klasifikasi Hope State adalah masculinity. Masculinity adalah suatu sifat yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai kelaki-lakian seperti asertif, status, kesuksesan, semangat kompetisi, dan juga pencapaian dibandingkan dengan nilai-nilai female atau feminis seperti orientasi terhadap manusia, solidaritas, dan kualitas hidup. Jepang merupakan komunitas yang sangat maskulin. Negara lain yang juga memiliki skor tinggi dalam hal masculinity adalah Austria, Italy, dan Meksiko. Sebaliknya, Thailand, Chile, Netherlands, dan juga Sweden adalah negara-negara dengan skor masculinity yang rendah atau dapat dikarenakan negara-negara dengan budaya feminis. Barang-barang mewah umumnya digunakan untuk merepresentasikan kesuksesan seseorang. Barang-barang mewah ini sangat menarik bagi orang-orang dalam kebudayaan maskulin dibandingkan dengan orang-orang dalam budaya feminin. Ditemukan dalam suatu studi bahwa semakin maskulin sesuatu budaya, sangat berpengaruh atau berkorelasi positif dengan kepemilikan barang-barang mahal seperti jam mahal, perhiasan, dan setelan mahal. Dimensi kelima dari skema klasifikasi budaya Hofstede adalah long-termisme. Jadi orang-orang yang berorientasi jangka panjang cenderung memiliki nilai-nilai yang berpusat pada masa depan, seperti budaya berhemat dan juga kerja keras. Hal ini berimplikasi pada pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Umumnya, di negara-negara dengan long-termisme yang tinggi, perusahaan memberikan insentif bagi karyawannya yang bersifat jangka panjang, contohnya saham. Dan sebaliknya, dalam kebudayaan dengan nilai long-termisme yang rendah, insentif yang lebih efektif adalah insentif yang bersifat jangka pendek. Kemudian, terkait dengan penugasan manajer, di negara-negara yang berbeda dengan budaya yang berbeda, perusahaan dapat mengandalkan beberapa teknik untuk menyiapkan manajernya untuk bertugas di negara dengan budaya yang berbeda dengan budaya di negara asalnya, sehingga tidak terjadi culture shock. Teknik-teknik tersebut adalah masa tinggal yang lama sebelum dia memulai waktu tugasnya, kemudian training-training seperti training bahasa, dan juga training budaya menjadi hal yang umum dilakukan untuk meningkatkan pemahaman manajer terhadap budaya negara tujuan yang akan ditugaskan nantinya. Training tidak hanya ditujukan bagi manajer, namun training budaya dan juga bahasa umumnya juga diberikan kepada keluarganya. Karena keberhasilan manajer untuk berkinerja di satu negara dengan budaya yang berbeda, tidak hanya tergantung dari kemampuan manajer tersebut untuk beradaptasi, namun juga kemampuan keluarganya untuk beradaptasi dengan budaya lokal, tempat mereka bertugas. Topik bahasan berikutnya adalah kaitan antara budaya dan bauran pemasaran. Pertama, kita akan membahas bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan produk. Contohnya adalah serial Powerpuff Girl, yang merupakan acara karate superhero yang ditanyakan oleh Cartoon Network yang memiliki banyak penggemar di kalangan anak-anak Amerika. Saat serial ini ditayangkan di Jepang, serial ini gagal total. Untuk dapat meningkatkan daya tarik dari serial ini, Cartoon Network kemudian memutuskan untuk merubah karakter-karakter dalam serial ini. Mereka mengajak Tui, yang merupakan rumah animasi asal Jepang, untuk mendampingi membantu dalam perubahan ini. Karakter-karakter dalam Powerpuff Girl, yaitu Blossom, Buttercup, dan Bubbles, diberikan nama-nama Jepang. Dan juga pakaian-pakaian yang lebih realistik dalam pandangan anak-anak Jepang, yaitu Rock Mini dan juga Ikat Pinggang. Dan karakter ini juga diberikan kehidupan ala anak-anak SMP Jepang. Karena anak-anak Jepang lebih menyukai plot yang lebih naratif, serial ini dibuat lebih panjang, yaitu 15 hingga 20 menit, dibandingkan dengan DPR Serikat, yaitu 7 sampai 11 menit. Serial ini di Jepang juga menampilkan tema-tema yang sesuai dengan ekspektasi dari anak-anak perempuan Jepang, yaitu tema-tema mengenai cinta, dan juga penerimaan terhadap orang-orang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Contoh lainnya adalah Dunkin Donuts Taiwan, yang menawarkan cita rasa lokal seperti Green Tea dan Honeydew Melon. Dunkin Donuts Taiwan juga menurunkan kadar gula, karena orang-orang Asia memiliki preferensi rasa manis yang lebih rendah. Contoh lain adalah Kit Kat, yang sangat populer di kalangan murid-murid di Jepang, terutama pada momen-momen ujian. Hal ini dikarenakan nama dari coklat yang dibuat oleh Nestle ini sangat mirip dengan ekspresi dalam bahasa Jepang, yaitu Kitukatsu. Jadi kalimat ini digunakan oleh para murid untuk mendoakan teman-temannya semoga beruntung dalam ujian. Atau frasa ini dapat diterjemahkan menjadi seperti, saya harap kamu akan menang. Jadi sering juga orang tua-orang tua di Jepang membelikan anak-anaknya Kit Kat sebagai suatu jimat keberuntungan dalam masa ujian. Norma-norma budaya kadang dapat membuka peluang untuk mengembangkan produk baru. Contohnya, di sebagian besar negara Asia, kulit yang terang atau putih diasosiasikan dengan nilai-nilai positif yang berkaitan dengan kecantikan, kelas sosial, dan juga gaya hidup kelas atas. Sebaliknya, kulit gelap dikaitkan dengan kerja kasar. Di India, pasar untuk produk pemutih kulit telah meningkat dalam rata-rata 20% per tahun. Fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever, Avon, dan Bayer's Dove, Mereka memperoleh keuntungan yang cukup besar dari hasil memasarkan produk pemutih kulit ini. Contoh lainnya, di Vietnam, Unilever menyesuaikan produknya untuk mencerminkan budaya lokal. Di mana versi Vietnam dari sampo sunsilk menyertakan ekstrak dari suatu biji yang dikenal sebagai boket. Yang digunakan oleh wanita-wanita Vietnam untuk merawat rambutnya yang panjang agar tetap hitam dan bersinar. Jika di Indonesia, terdapat sunsilk urang aring. Dan juga di negara-negara dengan mayoritas muslim, perusahaan multinasional, mereka mengembangkan sampo yang dikhususkan untuk wanita berhijab. Yang membuat rambut terasa segar dan nyaman walaupun ditutup oleh hijab. Bahasan berikutnya adalah bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan harga. Contoh yang pertama adalah di negara-negara barat, harga yang tinggi sering dipergunakan sebagai sinyal atas kualitas yang premium. Untuk banyak kategori produk. Asumsi tersebut juga terjadi di negara berkembang. Contohnya, perusahaan multinasional farmasi yaitu Pfizer memperoleh manfaat dari asumsi di negara berkembang bahwa obat-obat patent layak dibayar jauh lebih mahal. Karena persepsi bahwa obat-obat jenerik kurang aman dan kurang efektif. Contoh yang kedua, di budaya Cina seperti Hong Kong, price point atau poin harga yang sering digunakan berakhir dengan angka 8, bukan dengan angka 9. Seperti contohnya, jika di negara barat harga yang ditetapkan adalah Rp7.999, di Cina umumnya mempergunakan price point yang berakhir dengan 8, yaitu Rp7.888. Karena dalam budaya Cina, angka 8 diasosiasikan dengan keberuntungan dan juga kemakmuran. Berikutnya adalah bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan distribusi. Contoh yang pertama adalah Walmart yang mengalami kesulitan di pasar Jerman. Pasar Jerman adalah pasar yang cukup sulit ditembus oleh mega retailer seperti Walmart. Belanjaan yang dibantu dimasukkan ke tas belanja oleh staff merupakan hal yang kurang lazim bagi konsumen di Jerman. Karena mereka tidak menyukai orang asing untuk menghandle belanjaan mereka. Di Jerman, toko yang lebih populer adalah toko yang berukuran medium seperti Aldi dan Lidl. Dan toko-toko yang berukuran mega seperti Walmart kurang populer. Contoh yang kedua adalah Dell. Di mana Dell terpaksa harus bertransisi ke metode retail tradisional dengan membuka toko retailnya sendiri untuk menjual produk-produknya. Di Cina, di mana komunikasi face-to-face sangat penting saat menjual atau membeli komputer, Dell harus merubah model direct salesnya atau penjualan melalui internetnya. Berubah menjadi menjual komputer melalui outlet GOM, yaitu outlet retail elektronik terbesar di Cina. Kemudian contohnya ketiga, di banyak kota-kota di negara berkembang, McDonald's menawarkan jasa delivery. Model ini sesuai untuk kota-kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi, di mana upah tenaga kerja cenderung rendah. Sehingga biaya delivery menjadi cukup murah untuk dapat dibeli atau dibayar oleh konsumen-konsumen. Bahasan berikutnya adalah bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan promosi. Kalender kebudayaan suatu negara sering menciptakan peluang pemasaran. Contohnya adalah pada saat momen tahun baru Cina dan Ramadhan, perusahaan-perusahaan umumnya memodifikasikan mereka sehingga bertemakan tahun baru Cina dan bertemakan Ramadhan. Selain itu, slogan dan logo mereka dan juga packaging seringnya juga disesuaikan untuk menyesuaikan dengan tema-tema Chinese New Year dan juga Ramadhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konsumen memproses komunikasi pemasaran seringnya bergantung atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Suatu penelitian menemukan bahwa konsumen-konsumen di Amerika Utara lebih dipengaruhi oleh informasi yang bersifat promosi, yaitu menampilkan manfaat-manfaat yang akan diperoleh jika mengkonsumsi produk tersebut. Sementara di Cina, konsumen lebih dipengaruhi oleh pesan-pesan yang bersifat prevention atau pencegahan, di mana pesan yang disampaikan adalah masalah-masalah yang dapat mereka hindari jika mereka mengkonsumsi produk tersebut. Sehingga strategi komunikasi pemasaran disesuaikan dengan budaya setempat agar lebih efektif dalam menjangkau konsumen. Yang ketiga, dalam hal iklan, konsumen Cina lebih menyukai semangat-semangat kolektifis. Sementara konsumen Amerika lebih menyukai iklan-iklan yang bertemakan individual. Bahasan berikutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah asumsi nilai dan kepercayaan yang disetujui secara bersama-sama yang mempengaruhi bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku. Nilai-nilai yang disetujui bersama ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang-orang di dalam organisasi dan mempengaruhi bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka bertindak, dan juga bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka. Setiap organisasi atau perusahaan mengembangkan dan memelihara budaya yang khas yang memberikan panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota dari organisasi tersebut. Terdapat beberapa tipe dari budaya organisasi yang dapat dilihat pada gambar. Terdapat empat kuadran, di mana kuadran atas memiliki proses organik, yaitu lebih menekankan pada fleksibilitas dan spontanitas. Sementara kuadran di bawah memiliki proses yang bersifat mekanis, yaitu mengedepankan kontrol dan keteraturan serta stabilitas. Sementara kuadran di sebelah kiri memiliki sifat internal maintenance, yaitu menekankan pada aktivitas yang lancar dan integrasi yang lancar. Sementara kuadran di sebelah kanan bersifat external positioning yang menekankan pada kompetisi dan diferensiasi. Pada kuadran satu, tipe organisasi disebut dengan tipe organisasi klan, di mana atribut yang dominan adalah kohesivitas, partisipasi, dan juga teamwork. Penekanan strategi adalah ke arah pengembangan sumber daya manusia, komitmen, dan moral. Pada kuadran kedua, adalah tipe adokrasi, di mana atribut yang dominan adalah sifat kewirausahaan, kreativitas, dan adaptabilitas. Penekanan strategi, yaitu ke arah inovasi, pertumbuhan, dan juga eksplorasi sumber daya-sumber daya baru. Pada kuadran ketiga, disebut tipe hirarki, di mana atribut yang dominan adalah peraturan, dan juga kesamaan, di mana penekanan strategi adalah ke arah stabilitas, predictabilitas, dan juga operasi yang lancar. Terakhir, kuadran keempat, disebut dengan tipe pasar, atribut yang dominan adalah semangat kompetisi, dan pencapaian tujuan, di mana penekanan strategi menuju ke keunggulan kompetitif, dan juga superioritas dalam hal penguasaan pasar. Budaya organisasi antar perusahaan dapat sangat berbeda. Budaya perusahaan seringnya dipengaruhi oleh budaya negara tersebut. Di sini kita akan membahas bagaimana kuatnya organisasi atau budaya organisasi mempengaruhi bagaimana pekerja-pekerja mereka bertindak dan melakukan pekerjaan mereka. Contoh yang pertama adalah Hyundai, produsen mobil dari Korea, yang membuka cabang di Amerika, mengalami kesulitan manajemen. Alasan dari eksodus pekerja-pekerja di cabang Amerika ini adalah karena pekerja-pekerja dari Amerika sangat tidak menyukai gaya manajemen Hyundai yang authoritarian, di mana sangat sedikit toleransi untuk perbedaan pendapat dan gaya manajemen yang tidak partisipatif. Contoh yang kedua adalah Daimler-Krissler, yang merupakan merger antara Daimler dan Krissler. Mereka mengalami periode merger yang cukup sulit karena adanya bentrokan budaya antara kedua perusahaan. Daimler memiliki budaya perusahaan yang lebih birokratis dan formal, sementara Krissler memiliki budaya yang lebih spontaneous. Sehingga manajer-manajer Jerman dari Daimler berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih tidak formal dibandingkan dengan cara mereka pada umumnya, di bawah pengaruh dari Krissler, yang merupakan perusahaan asal Amerika. Karena ketidakcocokan budaya ini berlangsung terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan, Daimler kemudian menjual Krissler ke Cerberus Capital Management, sebuah perusahaan investasi swasta dengan harga 6 miliar dolar. Topik bahasan berikutnya adalah Global Customer Relationship Management atau CRM. PRM atau Pemasaran Berbasis Camp Database merupakan strategi untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan konsumennya dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang dan juga untuk memuaskan pelanggan dengan menjadi customer focus. Fase yang pertama adalah akuisisi customer atau memperoleh customer yang terdiri atas evaluasi prospek, manajemen akuisisi, dan juga recovery atau memperoleh kembali konsumen lama. Itu konsumen lama yang berpindah brand atau konsumen lama yang sudah tidak aktif. Fase yang kedua berfokus pada retensi. Spek-aspek yang kritikal di sini termasuk pada evolusi konsumen, manajemen pengelolaan komplain, manajemen komplain ini penting untuk menjaga agar konsumen yang tidak puas untuk dapat diatasi masalahnya sehingga tidak berpindah ke perusahaan kompetitor. Yang ketiga adalah mekanisme retensi termasuk di dalamnya adalah program loyalty yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah manajemen pemasaran di mana program loyalty umumnya berbentuk member card atau keanggotaan yang memberikan berbagai reward bagi konsumennya yang melakukan transaksi secara reguler atau terus-menerus dengan perusahaan. Insentif tetap berupa poin yang dapat ditukarkan ataupun merchandise-merchandise lain yang dapat diperoleh oleh konsumen. Mekanisme lain adalah upselling di mana perusahaan mencoba untuk menjual item dengan profit margin yang lebih tinggi kepada konsumen. Contohnya adalah bagaimana hotel mencoba untuk mendorong konsumennya yang biasanya memesan di kamar superior untuk memesan kamar deluxe di kesempatan lain. Kemudian mekanisme lain adalah cross-selling yang artinya di mana perusahaan mencoba untuk menjual produk lainnya kepada konsumen yang masih di dalam portfolio-nya. Contohnya adalah bagaimana suatu perusahaan yang memiliki database konsumen bahwa satu konsumen sudah membeli sepatu dengan warna tertentu kemudian mereka dalam beberapa hari atau minggu kemudian mengirimkan notifikasi atau email yang berisi tawaran mengenai pakaian dengan warna senada dengan sepatu yang sudah dibeli. Jadi ini disebut dengan cross-selling di mana perusahaan-perusaha menawarkan produk lain di dalam portfolio-nya kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah pengelolaan referral. Ini dimaksud untuk mendorong konsumen menulis review-review positif berkaitan dengan produk perusahaan. Biasanya konsumen diberikan insentif untuk menulis review-review yang bersifat positif. Review ini kemudian ditampilkan di website perusahaan atau di situs-situs review-review yang lain. Oke. Bahasan berikutnya adalah faktor-faktor yang mendorong dilakukannya CRM. Alasan yang pertama adalah loyalitas konsumen yang semakin menurun yang memberikan tekanan pada perusahaan untuk semakin meningkatkan program retensi konsumennya. Alasan yang kedua adalah konsumen yang semakin demanding yang menginginkan produk dan layanan yang terpersonalisasi. Alasan yang ketiga adalah segmen pasar yang sangat berbeda atau terdiferensiasi. Segmen market yang berbeda juga memerlukan pemasaran yang berbeda dan dalam kasus yang ekstrim one-on-one marketing atau pemasaran untuk masing-masing konsumen berbeda. Hal ini mungkin dilakukan mempergunakan database marketing yang mencatat histori transaksi dari masing-masing konsumen dengan perusahaan. Data histori ini kemudian dapat dipelajari untuk memahami preferensi konsumen. Untuk itu dari data ini one-on-one marketing dapat dilakukan karena preferensi masing-masing konsumen telah dapat diketahui. Alasan yang keempat adalah keberadaan dari internet yang memungkinkan komunikasi yang semakin intens dan pemasaran yang interaktif dengan konsumen. Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas CRM adalah yang pertama pemahaman yang lebih baik atas ekspektasi dan perilaku konsumen. Pengetahuan ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang terdiferensiasi. Tujuan dari CRM adalah untuk dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai terhadap konsumen pada waktu yang tepat dan mempergunakan distribusi atau saluran distribusi yang tepat. Dan manfaat yang kedua adalah database konsumen dapat memfasilitasi kampanye direct mail atau program pemasaran di mana pemasar dapat mengirimkan konten-konten atau pesan pemasaran melalui email ke masing-masing konsumen. Tentunya dengan pesan yang berbeda-beda sesuai dengan preferensi konsumen. Jadi data preferensi konsumen diperoleh dari database yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kondisi ini CRM melalui direct mailing campaigns-nya merupakan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan beriklan di media masa dan menargetkan konsumen secara luas di mana metode ini kurang relevan dengan kebutuhan masing-masing konsumen dan juga berbiaya lebih tinggi dibandingkan dengan direct mailing campaign. Demikian tataran saya pada chapter ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan diterima dengan baik. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya dan selamat lalu. terima kasih.